Hai semuanya ini Dana Kemarin aku dikirimin sama The Face Shop Produk terbarunya mereka yaitu Oil Control Water Cushion Nah bagi yang belum tau Ini tuh sebenernya kayak foundation dalam untuk cushion Jadi si foundationnya itu Ditaruh di dalam spongenya itu Terus kemarin aku juga udah sempet nyoba Dan aku suka banget Karena hasil akhirnya natural banget Jadi cocok untuk dipake sehari-hari Udah gitu dia tuh ada Kandungan moisturizer di dalamnya Jadi gak bikin muka aku kusam Malah keliatannya jadi fresh terus sepanjang hari Dan terakhir hasilnya dia itu matte Jadi kalo misalnya kulit kamu berminyak kayak aku Ini cocok banget untuk kamu Kalo misalnya kalo penasaran pengen coba Ini udah tersedia di seluruh counter The Face Shop Dengan harga Rp329.000 Dan hari ini aku mau kasih liat ke kalian Gimana caranya untuk mendapatkan Makeup look ala-ala Korea Kayak misalnya glowing skin Thick eyebrow sama gradient lips Jadi kalo misalnya kamu penasaran Jangan kemana-mana Oke pertama-tama aku akan mengaplikasikan The Face Shop Oil Control Water Cushion Keseluruh wajah aku dengan cara menepuk-nepuk Nah mungkin ini agak terlihat sedikit keputihan di kulit aku Cuman tenang aja Karena nanti lama-kelamaan warnanya itu akan menyatu sama warna kulit asli ku Udah gitu jangan lupa untuk di-blend ke arah leher juga Supaya warna wajah dan leher kita menyatu Habis itu aku akan nge-set semuanya pakai powder yang bourgeois healthy balance Ini aku pakai yang warna beige clear Pakai fluffy brush aja ke daerah T-zone terutama Setelah itu aku akan ke eyeshadow Ini aku akan menggunakan eye primer dulu dari Aubeu Supaya eyeshadow kita lebih long lasting Dan untuk eyeshadow-nya Hari ini aku mau pakai eyeshadow dari Emina Pertama-tama aku akan mengaplikasikan warna yang peach itu Terus supaya lebih berdimensi Aku akan mengaplikasikan warna ungu dan warna abu-abunya Di bagian outer V Habis itu aku akan nge-crow bulu mata aku Terus mengaplikasikan mascara Cuman aku lupa untuk nge-aplikasikan eyeliner Jadi kalo bisa sih tadi ya Mestinya diaplikasikan dulu eyelinernya Nah ini eyeliner aku pakai itu dari Maybelline Dan eyelinernya itu aku hanya pakai dari tengah mata hingga ke ujung Terus dibikin bentuknya sedikit aja Beda loh sama cat eye Supaya mata kita tuh keliatannya tuh panjang gitu Lanjut ke alis Ini aku akan menggunakan pensil alis dari Viva Yang warnanya brown Dan aku akan nge-outline alis aku Alis aku ini emang naturally arch Cuman sebisa mungkin aku bikin alis aku tuh jadi datar Dan agak tebel dari biasanya Setelah itu aku akan mengisi bagian-bagian alisku yang kosong Menggunakan eye grow kit dari Wet n Wild Nah ini aku menggunakan warna coklat muda yang di tengah Terus aku usahain supaya bagian depan alisnya itu lebih tipis Supaya keliatannya lebih natural Habis itu aku akan menggunakan sleek contour kit Untuk nge-contour sedikit wajah aku Nah kamu bisa nge-skip step ini sih Cuman menurut aku contour itu tetep perlu Abis itu aku akan menggunakan color pop blush Ini warnanya thumper Ini keliatannya sih kayak shocking pink gitu Cuman kalo misalnya udah di aplikasiin warnanya soft banget Setelah itu aku akan mengaplikasikan highlighter dari contour kit yang sama Ke bagian yang mau aku tonjolin kayak misalnya di tulang pipi Di hidung sama misalnya di jidat sedikit Dan ini aku nge-aplikasiin di bagian bawah mata Supaya terbentuk eye use salt Dan itu yang menjadi ciri khas makeup Korea Untuk gradient lipsnya Hari ini aku akan pake 3 produk Aku tau ini banyak banget Cuman kalo misalnya kamu males Kamu bisa pake lip tint aja Nah pertama-tama aku akan menggunakan L'oreal Colorish Ini yang warnanya natural untuk nutupin warna asli bibir aku Setelah itu aku akan pake lipstick dari Etude House Ini yang warnanya RD305 Habis itu supaya bibir kita lebih glossy Ini aku akan menggunakan Make Up For Ever Artist Plexigloss Yang warnanya 300p Dan selesai! Sekian dulu video dariku kali ini Semoga kalian semua suka Dan sampai ketemu lagi nanti Dadah!